Sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jumpa lagi di channel yang keren ini Channel tentang dan sekitar dunia pendidikan Saya mengingatkan, biasakan baca pas malah Assalamualaikum, sebelum menonton tayangan ini Semoga kita mendapat manfaat, mendapat nilai tambah Mendapat kebaikan dari tayangan ini Dan jangan lupa tekan tombol like, beri komen yang santun Dan subscribe agar selalu mendapat aplikasi terbaru dari tayangan ini Terima kasih Jaya kumulahu wabarakatuh Lembaga tes masuk perguruan tinggi Atau biasa dikenal LTMPT Adalah lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi Bagi calon mahasiswa baru Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sebagai satu-satunya Penyelenggara tes perguruan tinggi yang terstandar di Indonesia LTMPT merupakan pijakan pertama Bagi calon mahasiswa dan mahasiswi terpilih Dalam mengabai cita-citanya LTMPT memposisikan diri Sebagai lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi Yang terbaik dan terdepan di Indonesia Dan memiliki tujuan khusus Yaitu melaksanakan tes masuk perguruan tinggi Yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel Pada tahun 2021 ini LTMPT mengumumkan seribu sekolah unggulan Atau terbaik Berdasarkan hasil Atau nilai UTPK Ujian Tulis Berbasis Komputer Dari top seribu sekolah ini Tes diikuti oleh 23.110 sekolah Diikuti 770.858 peserta atau calon mahasiswa baru Nilai Scientech tertinggi 893,37 Dan nilai sosial humaniora tertinggi 822,29 Dari seribu top sekolah ini Terdiri dari SMA MA SMK Dan PKPM Yang bisa kita rinci seperti ini Ada 870 SMA Yang masuk top seribu Ada 65 SMK Yang masuk top seribu Ada 64 Madrasa Aliyah Yang masuk top seribu Dan 1 PKPM Yang masuk top seribu ini Distribusi atau persebaran Top seribu sekolah Tahun 2021 Sebagai berikut Perulian tertinggi Jawa Tengah 211 Di Susul Jawa Barat 169 Di Susul Jawa Timur 162 Berikutnya DKI 132 Daerah Istimewa Yogyakarta 83 Banten 49 Seluruh pulau Kalimantan 40 Sumatera Barat 30 Riau 26 Bali 20 Sumatera Utara 18 Sumatera Selatan 12 Selawasi 10 Kepulauan Riau 8 NTP Dan NTT 7 Kepulauan Belitung 6 Daerah selebihnya Adalah 17 Marilah kita melihat top 7 sekolah Yang ada di Sulawesi Selatan Yang masuk top seribu sekolah nasional tahun 2021 Versi lembaga tes masuk berpengar tinggi Peringkat ke-7 Ditempati SMA Swasta Kersen 2 Rantai Pau Peringkat nasional 941 Berasal dari Kabupaten Toraja Utara Total nilai yang diraih 513,938 Berikutnya Peringkat 6 Ditempati SMA Negeri 17 Makassar Peringkat nasional 470 Dari Kota Makassar Total nilai yang diraih 533,271 Peringkat 5 Ditempati SMA Negeri 5 Gua Dari Kabupaten Gua Peringkat nasional 440 Total nilai yang diraih 535,283 Peringkat 4 Ditempati SMA Swasta Kabupaten Keraja Wali Berasal dari Kota Makassar Peringkat nasional 407 Total nilai yang diraih 537,515 Inilah tiga besar sekolah terbaik Yang ada di Sulawesi Selatan Peringkat tiganya Ditempati SMA Negeri 5 Pare-Pare Dari Kota Pare-Pare Beringkat nasional 386 Total nilai yang diraih 539,336 Selamat untuk SMA Negeri 5 Pare-Pare Beringkat 2 Ditempati SMA Swasta Islam Atiroh Dari Kabupaten Bune Beringkat nasional 270 Total nilai yang diraih 549,709 Selamat untuk SMA Islam Atiroh Dan terakhir Dan terakhir Sekolah terbaik yang ada di Selawesi Selatan Ditempati oleh SMA Swasta Zion Dari Kota Makassar Beringkat nasional 268 Total nilai yang diraih 549,78 Selamat untuk SMA Swasta Zion Dan semoga Kedepan Dari Selawesi Selatan Akan lebih banyak lagi Sekolah-sekolah yang bisa Masuk ke top 1000 sekolah Nasional Oke Sekarang terima kasih Teman-teman Terima kasih Setelah menonton video ini Semoga bermanfaat Bagi kita semuanya Amin Amin Ya Rabbala Amin Ini kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih